Oke, saat ini kita berada di desa mana Pak? Bisa Teraian Bisa Teraian dengan Pak siapa? Pak Irin Teong Pak Pak Irin Beliau yang mengikuti SOP Putura Yaitu di tanaman padi, betul ya Pak ya? Padi-nya padi Kurang lebih Fariatas apa Pak? Fariatas Nutrisin Nutrisin Ya, Fariatasnya Bagaimana untuk hasil padinya Pak? Ya, kalau Putura ini Ya lumayan karena perbedaannya Dengan pupuk-pupuk kimia Itu ada perbandingannya Yang jelas itu gabah bersih Kemudian hasilnya sangat meningkat Dan anakannya pun lebih dari 32 Kita 622 Jadi ada 32an Itu anakannya Kemudian untuk Malai Untuk Malai ini lebih banyak Yang pakai Putura daripada pupuk-pupuk kimia Dan kalau untuk produknya ya Karena ini selat tahun Jadi kurang begitu bagus ya Kami mohon maaf dari Ya, anak-anak yang lain Karena apa? Karena tidak bisa mulus ya Karena ada kena Banyak hama Dan penyakit Ya, kemudian Kalau untuk saat ini panen Berarti hebat Karena apa? Karena ini adalah momennya Momen selat tahun Jadi momen selat tahun itu Hama penyakit banyak Oke, yang jelas Dengan perbedaan yang Non-jemplot Bagaimana Pak? Ya, kalau perbedaannya Lebih bagus Yang jemplot Ya, artinya jemplot Yang dari Putura Karena kemarin sudah pakai Ya, perlakuannya Sesuai anjuran Aisopunya Sesuai anjurannya Ada nisrisi Ada kapur Ada putura Karena yang putura kemarin Kelihakannya sangat bagus Jadi kemudian tanah Tanah, kemudian kultur tanah Berubah menjadi agak hitam Itu perubahan Kemudian nanti Untuk kedepannya Ya, kami Kayaknya mau pakai putura Oke Terima kasih atas waktunya ya Pak Ya, mungkin itu saja Ya, mohon doanya Semoga panen berikutnya Jauh lebih baik ya Pak Ya, jauh lebih baik Oke Terima kasih